Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian like dulu dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik video-video terbaru dari channel ini Kalian juga boleh share video ini dan juga komen di bawah kritik dan sarannya untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya Oke, udah subscribe dan like? Langsung aja ini dia videonya Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di Tech Mas Rahidi dengan saya Taufik Dan untuk di video kali ini, saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana caranya untuk menggunakan Bandicam Ini adalah software rekam layar atau screen recording untuk Windows Dan software ini tergolong ringan sebenarnya, tapi ada beberapa orang yang masih belum bisa untuk menggunakannya Terlebih lagi untuk yang menggunakannya untuk recording game Ada yang fpsnya gak stabil, terus ada juga yang lag, ada juga yang frame drop, ada juga yang sampai force close Dan untuk di video kali ini, saya akan menjelaskan setting-setting yang saya gunakan untuk merekam game di laptop saya Dan lihat setting-setting yang saya gunakan dan oke untuk setting-setting Di sini saya tidak akan mengoprek-oprek lebih dalam Yang saya oprek hanyalah setting yang akan mempengaruhi kualitas videonya tersebut Dan di umum kita lihat ini adalah opsi hasil rekaman record gamenya Ini adalah tempat kalian menyimpan hasil recording kalian ya Kalian bisa atur-atur dulu sesuka kalian, ini prefix ini sesuai kebutuhan pribadi Dan ini bisa kalian atur juga sesuai kebutuhan Tapi di video kali ini saya gak akan gunakan Dan di video ini kalian juga bisa atur sesuai kebutuhan kalian Nah tapi di setelan ini kalian bisa langsung menggunakannya secara otomatis Di sini ada spesifikasi berkenaan umum dan juga youtube juga ada di sini Kalian kalau gak mau reboot bisa juga pakai yang ini Tapi saya sarankan untuk mengatur manual di pengaturan ini Dan tipe berkas kalian bisa pilih antara MP4 dan AV Saran saya MP4 karena ada beberapa software editing yang tidak men-support AV Jadi saya sarankan ambil MP4 untuk ukurannya ini saya 720p Ini tergantung spek kalian, kalau speknya bagus ambil yang penuh Tapi kalau di bawahnya spek punya saya ini ambil 720p juga udah lumayan FPS 60fps ya Ambil 30 juga gak apa-apa Ini juga kita ambil yang dianjurkan agar frame rate-nya stabil ya Codec CPU Ya kita ambil CPU ini bebas mau ngambil apa dan kualitasnya kita Kita ambil yang dianjurkan dan kualitasnya kita ambil 60 Sebenarnya antara 60 sama 70 gak apa-apa ya Dan kalau kalian speknya di bawah laptop saya kan bisa ambilnya minimal 40-50 ya Untuk audio disini saya gak merubah-rubah ini setting default dari webcamnya sendiri Dan oke segitu aja kalian bisa atur-atur sesuai kemauan kalian Yang penting kalian bisa ikutin cara saya yang tadi untuk mengatur di videonya Ini nih ini agak penting ini Ini di pengaturan rekaman kalian pilih suara di suara ini Kalian ada alat utama Ini ada standar alat suara kalian Pakai yang default aja tapi yang penting ini alat kedua Ini di defaultnya dimati ya kan Kalau kalian pengen ada suara standar alat suara atau mikrofon atau speaker Kalau kalian bikin mikrofon ya mikrofon Kalau speaker ya speaker ini bisa tambah logo juga Text dan segalaman Oke jika kalian sudah setting sedemikian rupa Kalian bisa lihat hasil rekamannya berikut ini Oke guys disini saya lagi main outlast Dan ya kita main-main bentar aja ya Dan ini adalah hasil dari recording Dan setting-setting yang udah diterapin tadi ya Kalau menurut saya udah lumayan Dan oke udah gini aja gitu mainnya Kalau kalian masih mengalami Ini frame drop atau frame rate yang gak stabil Aduh loncat dulu loncat Oke saving Kaget guys Maaf maaf Kalau kalian masih belum stabil frame rate nya Kalian bisa pake yang tadi itu Oke 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 Terima kasih.